selamat datang penonton karya Tanah Jawa terima kasih sudah menonton di channel kami bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian terima kasih dan selamat menonton selain kisah Nabi Muhammad salah satu kisah Nabi dalam Al-Quran yang terkenal adalah kisah Nabi Yusuf difirmankan Allah dalam surah Yusuf kisah Nabi Yusuf bercerita tentang keteladanan Nabi Yusuf yang tetap bersabar meski saudara-saudaranya iri dan dengki padanya selain mengenalkan anak pada Nabi-Nabi dalam agama Islam mendongengkan kisah Nabi Yusuf singkat juga bermanfaat untuk mengajarkan anak milai-milai keteladanan Nabi Yusuf kisah Nabi Yusuf pria yang dianugerahi ketampanan oleh Allah Nabi Yusuf adalah putera dari Nabi Yaakob memiliki saudara berjumlah 11 Nabi Yusuf dianugerahi ketampanan oleh Allah sehingga saudara-saudaranya merasa iri apalagi Yusuf adalah putera kesayangan ayahnya dan kasih sayang Yaakob bertumpah ruah untuk Nabi Yusuf maka bertambah-tambahlah kedengkian dari saudara-saudara Nabi Yusuf pada suatu malam Nabi Yusuf bercerita pada ayahnya Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersucut kepadaku mendengar cerita Nabi Yusuf itu Nabi Yaakob berpesan pada Yusuf agar tidak memberitahukan mimpinya itu kepada siapapun sebab menurut Yaakob, mimpi itu artinya kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang besar dimuliakan Allah serta diangkat menjadi Rasul Allah namun tanpa sepengetahuan mereka berdua ternyata ada salah satu saudara Yusuf yang mendengarkan perbincangan Yusuf dan Yaakob kesebelas saudara Nabi Yusuf kemudian berembuk mereka berencana untuk memikirkan Nabi Yusuf selama-lamanya kali ini kecemburuan mereka pada Yusuf sudah sampai pada puncaknya lalu mereka pun bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf saudara-saudara Yusuf membujuk Nabi Yaakob agar diperbolehkan mengajak Yusuf berjalan-jalan padahal sebenarnya ini hanyalah dalih mereka agar bisa melenyapkan Yusuf awalnya Nabi Yaakob tak mengizinkan ia khawatir akan keselamatan Yusuf ia takut saudara-saudara Yusuf tidak bisa menjaga Nabi Yusuf akan tetapi saudara-saudaranya tak menyerah untuk membujuk Yaakob mereka berkata jangan engkau takut ayah kami adalah orang-orang kuat kami pasti bisa menjaga Yusuf akhirnya dengan berat hati Nabi Yaakob mengizinkan mereka membawa Yusuf pergi sampai di tengah perjalanan dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur tak cukup sampai di situ, saudara-saudara Yusuf kemudian mengambil baju Yusuf diusapkannya darah binatang ke baju itu lalu dibawanya pulang di hadapan ayahnya mereka mengabarkan berita pada Nabi Yaakob bahwa Yusuf mati di terkamsinya ayah ternyata benar apa yang engkau katakan kami telah lengah menjaga Yusuf Yusuf telah mati di terkamsinya ini bukti bajunya mendengar berita tersebut Nabi Yaakob pun amat bersedih ia menangis terseduh-seduh saking lamanya ia menangis sampai kedua matanya menjadi buta Nabi Yusuf yang masih ada di dalam sumur masih tetap hidup berkat lindungan Allah tiba-tiba ada sekelompok saudagar dari Mesir yang melewati sumur Nabi Yusuf tadi mereka berniat menimba air dari sumur betapa terkejutnya mereka ketika timba itu ditarik ada seorang pemuda yang ikut tertarik ke atas dialah Nabi Yusuf wahai tuan ternyata ini seorang pemuda ini bisa kita jual ucapnya Yusuf pun lalu dijual dengan harga 2 dirham kisah Nabi Yusuf ketika bertemu Zulaiha lalu sampailah Yusuf ke tangan Raja Al-Aziz Raja kaya raya yang akhirnya memulik Yusuf dibawanya Yusuf pulang ke rumah Raja Al-Aziz lalu ditunjukkan pada istrinya Zulaiha Raja Al-Aziz berkata pada istrinya rawatlah anak ini biarkan dia tinggal di sini barangkali dengan hidup di sini ia bisa bermanfaat bertahun-tahun tinggal di rumah Raja Al-Aziz yang adalah seorang penguasa Mesir semakin ia tumbuh besar semakin tampaklah ketampanan Nabi Yusuf ketika ia menginjak usia 18 tahun Zulaiha mulai jatuh cinta pada Nabi Yusuf Zulaiha lalu jadi senang menggoda-goda Yusuf meski sebenarnya Yusuf juga tertarik pada Zulaiha tapi Nabi Yusuf tidak sedikitpun meladeni godaan Zulaiha Allah menolong Nabi Yusuf agar ia mampu menahan nafsunya melihat Yusuf yang tak bergeming Zulaiha pun marah Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf bahkan sampai dimasukkan ke penjara ia dipenjara sampai berusia 27 tahun Nabi Yusuf, Nabi yang pandai menafsirkan mimpi suatu ketika Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering Raja gelisah apa arti mimpinya itu para ahli tafsir mimpi pun tak mampu mengartikan mimpi sang Raja kemudian ada seorang budak yang mengatakan pada Raja agar Raja datang pada Nabi Yusuf sebab Yusuf adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi maka Raja pun datang menemui Yusuf dan menceritakan mimpinya mendengar cerita tersebut Nabi Yusuf pun berkata akan tiba zaman 7 tahun masa subur penuh makanan tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit paceklik jadi simpanlah hasil panen untuk persediaan sebelum masa paceklik itu tiba atas kemampuannya menafsirkan mimpi sang Raja dan memprediksi kondisi kerajaan Yusuf lalu diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir bersamaan dengan itu, lalu terbongkarlah tipu daya Zulaiha yang dulu pernah memfitnah Nabi Yusuf AS akhirnya orang-orang pun mengetahui bahwa sebenarnya Zulaiha lah yang menggoda Nabi Yusuf lebih dulu bukan Yusuf yang menggoda Zulaiha suatu hari di musim kemarau, keluarga Nabi Yaakub dan saudara-saudara Yusuf kehabisan persediaan makanan mereka pun pergi ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan emas Nabi Yusuf terkejut melihat kedatangan saudara-saudaranya itu akan tetapi, saudara Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf Nabi Yusuf pun berpesan pada mereka jika suatu hari persediaan makananmu habis lagi, datanglah kemari tapi bawalah Benyamin Benyamin adalah adik bungsu Nabi Yusuf yang baik saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut bagaimana Yusuf bisa tahu tentang Benyamin tapi mereka menurut saja, ketika persediaan makanan keluarga Nabi Yaakub habis lagi, mereka tak punya pilihan agar mendapat makanan dari kerajaan Mesir, mereka harus datang membawa Benyamin meski dengan berat hati, mau tak mau Nabi Yaakub mengizinkan Benyamin dibawa ke ibu kota Mesir sesampainya di Mesir, bertemulah mereka dengan Yusuf kembali Nabi Yusuf sangat gembira bisa melihat adiknya lagi untuk menahan Benyamin agar tak ikut pulang Yusuf lalu memasukkan piala emas ke dalam karung makanan milik Benyamin Benyamin lalu ditahan dan ditangkap oleh tentara Mesir lalu diserahkan pada Nabi Yusuf Benyamin sangat ketakutan, tapi Nabi Yusuf mengeluknya sambil berkata Jangan takut, aku Yusuf Benyamin pun terkejut sekaligus sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertemu Nabi Yusuf Saudara-saudara Nabi Yusuf lalu pulang ke rumah dan mengabarkan pada Nabi Yaakub bahwa Benyamin ditangkap di Mesir Akan tetapi, Nabi Yaakub malah berkata Aku mencium bau Yusuf, aku yakin Yusuf masih hidup Kembalilah lagi kalian ke sana Mereka pun menurut, datanglah mereka ke Mesir lalu menemui Yusuf Melihat kedatangan mereka, Yusuf pun berkata Masih ingatkan kalian denganku, ingatkan kalian memasukkan aku ke dalam sumur Akulah Yusuf, sekarang pulanglah kalian Bawa gamisku ini, lalu gosokkan ke kedua mata ayah agar ia bisa melihat kembali Bawalah ayah dan ibu tiriku kemari Akhirnya, setelah Nabi Yaakub bisa melihat lagi Ia pergi ke Mesir bersama istri dan kesebelas anak-anaknya untuk menemui Yusuf Sesampainya di istana, Nabi Yaakub terkesima karena melihat Yusuf sudah menjadi petinggi istana Ia dan keluarganya pun hormat kepada Yusuf Yusuf menegakkan kembali ayahnya, lalu berkata Ayah inilah arti mimpi yang pernah kukatakan pada ayah dahulu Sebelas bintang ke sebelas saudara Yusuf Matahari ayah Yusuf dan bulan ibu Yusuf bersujud kepadaku Mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama-sama Itulah kisah singkat Nabi Yusuf AS bersama ayah dan saudara-saudaranya Ada banyak keteladanan Nabi Yusuf yang bisa memajarkan untuk anak Keteladanan Nabi Yusuf Pertama, Nabi Yusuf mengajarkan tentang menjadi orang yang pemaaf dan tidak menjadi pendendam Meski dihianati oleh orang terdekatnya bahkan oleh saudara sendiri Nabi Yusuf tetap memaafkan mereka Kedua, Nabi Yusuf mengajarkan tentang menjadi penyabar Meski ditimpa ujian bertubi-tubi Mulai dari dibuang kesumur oleh saudaranya sendiri Di fitnah istri raja, semua dilalui dengan sabar Apa hadiah atas kesabaran itu? Nabi Yusuf memperoleh kedudukan sebagai bendahara kerajaan Mesir Dan diangkat derajatnya oleh Allah Terima kasih telah menonton! Selamat datang penonton karya Tanah Jawa Terima kasih sudah menonton di channel kami Bantu kami untuk mengembangkan channel ini Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini Agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian Terima kasih sudah menonton!